Tercepat yang pernah kita jalani, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Rencananya baru 2 minggu lalu ya? Ya, berada kan. Pokoknya pulang dari Singapura itu tiba-tiba tercetus niat mau umroh. Jadi obrolannya waktu kita kemarin di barang ke Singapura itu harus di nyebut aku kain umroh. Terus abis itu dari kenalan travel kita ini cari waktu yang tercepat akhirnya tanggal 30 kemarin. Nah awalnya tanggal 30 itu dipilih, eh nggak awalnya aku punya pikiran ini, kayaknya kita mau meraih langsung pemikiran di sana selalu di tanggal 21 Januari kan. Tapi terus aku mikir, eh 21 Januari tuh pasti aku lagi mens, lagi datang bulan. Karena biasanya kan udah gitu, makanya dipilih lah tanggal 30 gitu. Kalau jadi ketemu lagi udah aku beres. Ternyata, pas pulang dari Singapura, tanpa sengaja, karena pas tadi kita udah harus bayar-bayar, terus eh, tanggal 30? Kok ini tanggal 20? Aku belum mens ya gitu. Awalnya kenapa aku tahu hamil itu, waktu itu gara-gara itu. Jadi ini saling menyambung-menyambung. Nah akhirnya, karena aku akan melalui rejeki juga, jadi doanya makin banyak. Misalnya aku doa terima kasih, ya Allah dikasih rejeki gitu. Biasanya kan kita misalnya, kalau kita umur itu selain moibadang, doain buat orang tua, buat anak, buat suami, buat keluarga. Ini yang tambahan satu adalah buat sih, ini siapa tahu doanya buat ini. Pasti lah, pasti sebetul, pas aku tahu tanggal 20, aku hamil aku semua konsultasi dokternya. Minta surat, sampai antar, semuanya. Jadi aku mau memaksakan juga, walaupun misalnya aku udah niat tahu. Tapi kan yang kayak gitu, itu penting. Kamu juga nyuruh aku ya. Nanti kan juga masih lagi surat-surat apa yang harus dihubung. Jadi, apa, dihubungi untuk mendukung si kehamilan yang dihubung. Kalau di sana sih, hari pertama sampai kemarin kita mau pulang tuh aman-aman aja. Nafsu makannya bagus. Terus di sana diam setiap jam makan. Terus fisiknya kuat banget gitu. Cuma kemarin aja pas mau pulang nih, pas begitu udah tahu mau pulang. Malam kita ke bandara, sebelumnya kita makan dulu tuh. Nah, pas makan itu tiba-tiba langsung go, go, gitu-gitu. Ampe tiga kali, ampe lemes. Ampe luar semua, apa yang five-five-nya luar semua. Iya, nah lucunya pas ibadah umurnya nggak gitu. Jadi kita mikirnya pengertian juga. Misalnya kan namanya umur tawas ya, Tom. Lihat orang biasanya pusing apa segala macem ya. Cuma oh, pas baru nyampe aja lagi kita sayi ya Bu ya. Kan habis tawas, sayi. Terus aku, aku mau mulai klinger. Klinger, kita didorong pake. Ketika ada sempet satu putaran. Dia didorong, tapi nggak ada rasa mau pingsan. Aku nggak ada. Baru kemarin itu kan sampe yang... Kenapa ini udah sampe aku didudukin? Aku pingsan ya, aku pingsan ya. Di restoran itu posisinya ngeliat semua makanan gitu banyak. Nggak ada nafsu sama sekali. Nggak keluar semua. Minta kehayatan, aku udah pikiran gila. Padahal ini ekstensari lagi nih kayaknya. Rumah saatnya ini satu tuh loh. Masih ya tuh. Masih ya tuh banget. Enggak loh. Berarti ini sih. Nggak ngetuk di paginya. Lebih nafsu makannya aja yang lebih tinggi gitu. Melihat bakso. Ah mau bakso. Melihat nasi daging mentak. Mau 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 gitu. Nasi buriyani. Mau 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 gitu. Semua dimakan sama dia, ngeliat apa dikit, ah belia, 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 gitu. Sebenernya gak merepotkan sih, karena ngidamnya cuma ngidam-ngidam makan gitu loh. Itu pun juga gak tau gitu apa-apa. Ya emang aja emang nyeduh yang makan. Oh tapi yang aku berasa aneh itu waktu di Jakarta yang pempek. Iya, iya. Jadi kita udah mau tidur, waktu sini udah mau alam, udah jamnya mau ngasih puluhan, apa aja 10 malam. Jadi tiba-tiba aku ngutuhin, ya udah tiduran aku mau jadi ngom pempek. Langsung ngom pempek, ngom pempek, terus nyari jiwa jeng online gitu. Dan segitu masih ada ngom pempek. Untungnya ada. Tapi kalau ngom pempeknya dateng, aku ga lulunya. Iya begitu aja sih, biasa aja. Cuma itu yang lucu orang aku udah selingkutkan. Aku udah siapa gitu. Ngom pempek, ngom pempek gini. Jadi belum ada yang aneh-aneh banget sih. Jangan sampe lah udahlah. Kalau aku sih mikirnya gini. Kalau kita lagi pengen sesuatu, itu bukan karena ngidam. Tapi memang aku lagi pengen aja. Jadi misalnya gak bisa makan pun ya udah. Kita bener-bener selama 3 malam itu fokus banget ibadah. Karena waktunya kan singkat kan. Jadi memang dipadetin banget kan. Sampai sana Mekah langsung umroh. Umroh besok aja kita saling malam di masjid. Terus besok aja pulang aja ke Madinah. Madinah juga kita paling tinggi. Jadi gak ada waktu buat. Sampai-sampai gitu gak ada. Kita paling makan doang ya kalau makan ya. Ya, kita bisa jalannya malam-malam. Misalnya kita lebih sering dalam.